Halo guys, balik lagi sama gue Rendy dan pada video kali ini gue akan kembali bermain bermain sebagai Fredrin ya, jadi kali ini lawan gue berbeda ya, kali ini konten kali ini lawan gue Amon yang dimana dia sama-sama assassin early game atau bisa dibilang hero-hero snowball yang kuat di awal ya, di awal udah snowball-boot udah kayaknya itu udah kuat banget sih pokoknya, jadi disini taktiknya adalah kalau lawan Amon-Amon kayak gini nih ya kan, kalian untuk counternya dia pakai item radian armor, ya radian armor kalau misalkan masih jebol kalian bisa pakai Aten Aduh tadi gue hampir kalah tuh sama Adore 3 ya, oke lah nah ini ada cow kita langsung pick up aja kita culik ya ini pasti dikejar siapa dirot ini, pokoknya ini kita kejar aja nanti rod kan makan tuh, nah setiap satunya, oke kita ambil aja junglenya beliau ya, karena ini di god lane juga ruby gue juga udah jagain batriknya tuh sampai nge-pick of kupra, jadi udah tenang aja cuy dalam kita hal untuk farming ya, oke jadi untuk fredren ini sebenernya udah masuk dalam kategori hero tier SS ya guys ya, jadi dia harus banget kalian ambil ketika dia lepas, kenapa? karena sebagai jungler dia nih farming cepet, damage sakit, tebel, udah gitu nggak mainnya-mainnya nggak perlu di tb-tb-in tank, nggak perlu di temen-temenin lah, ya intinya tank kalian tuh cuman fokus jagain mm-nya doang dan juga dia bagus banget untuk kontes turtle lord ataupun ya itulah pokoknya dan juga dia bisa ngerusuh ya ngerusuh ngerusuh jungle dan Assassin juga bingung untuk nge-pick of nya biasanya sih gue kalau ketemu fredren ya gue akan meng-counter dia tergantung eh gua dapet posisinya apa dan ini kita langsung ambil turtle aja karena juga free turtle buat ya Amona baru ya ilah situ juga kita bisa pick up nih Amona nih kalau misalkan ini ya dia nggak apa tetep kekoh mau ngadepin kita ya ini bisa kita pick up tuh kan dapet ya Amon setelah kita pick up kita langsung ambil aja junglenya ini babangusnya ya junglenya kita ambil karena eh biar jadi yang nggak dapet farmingan nah ini sebenarnya menurut gua lebih bagus ketika kalau misalkan fredren lepas itu pakai eh aduh tadi gua pick up dia tuh kita pakai mm-mm jungler guys kenapa gua bilang mm-jungler karena kalau misalkan fredren ini kan dia eh mainan nempel-nempel kan otomatis kalau misalkan dia ketemu aku dapet nih bakungunya kita ini nah ini nih kayaknya nggak bisa pick up si Amon gimana enggak agak agak jauh juga agak jauh lah weh nah ini kita mundur nih ih blameshot ngeribat tuh kena ruby ya guys ya eh kenapa gua bilang mm-jungler itu bisa nge-counter fredren yang pertama kalau lu mencoba counter si fredren menggunakan Assassin itu susah kenapa yang pertama Assassin itu dia lebih dikarlah early game sama kayak fredren ya fredren kalau kelet game nih udah ngandelin timnya lah kayak ngandelin mm ataupun match ya karena dia lebih apa sih namanya lebih jauh jarakah matchnya terus juga dmk lebih sakitkan dibandingkan fredren mm ama match jadi eh ya pokoknya udah ngandelin dua hero dua dua role itulah tapi kalau misalkan kalian pick mm eh jangler itu kan bisa nge-hit dari jauh ya fredren ini kan butuh dia tuh butuh nempel sama lawan akan jadi kalau kalian pick mm itu juga si fredren susah nge-hit kalian ngejar kalian apalagi mm-nya Nathan ya itu udah pasti si fredren susah banget nah ini kita kepupuk aja Lilianya fraud matikan langsung nah kalau kondisi darah kayak gini ini kalian enggak usah pulang langsung aja ambil turtle karena fredren setiap dapat stag dari ininya dia dapat HP regen ya Jadi kalian enggak usah takut untuk ke pick up lagian juga Amun enggak bakal berani guys buat misalkan kontes-kontes kalau tebel-tebel gini dia susah pokoknya fredren intinya gitu kalau kalian ketemu fredren fredren ke kalian Ben karena nih hero tier SS ya udah maksudnya tier-tier paling bagus gitu kayak wajib banget ketika ini hero kelepas itu dia wajib kalian pick gitu kan DM4 aja kan dia sampai susah banget kan buat dapetinnya gitu sering banget di band apalagi dia sering banget juga dapet first pick ya jadi sangat-sangat bagus dan tapi sayangnya ini menurut asumsi gua aja ya menurut gua Nathan ini bisa counter dia guys Kenapa karena Nathan itu kan dia ngecicil terus karena pagi kalau misalkan di deketin Nathan punya skill 2 yang ngedorong gitu loh jadi kuncinya adalah kalau menurut pendapat gua pribadi ya ini disclaimer ini pendapatku pribadi jadi jangan terlalu dibawa serius-serius banget ya jadi untuk counter dia itu pertama magi kalian falir romernya eh kalau bisa kita yang bisa ngebantu clearline cepet kayak misal Tigreal grog ataupun cow nah habis itu jangan berlanatan Mita falir udah sih menurut gua tiga hero itu aja udah bisa ngecounter fredren ini menurut gua pribadi ya karena gua eh waktu itu pernah ketemu ya dia juga fredrennya lumayan jago jadi gua pakai eh susunan strategi itu guys kebetulan juga publiknya mau gitu kan masih bisa berdiskas lah gitu Jadi enak buat counter-counter error oke gini ini ku praktik tinggal kita sodok aja mati tuh kan Nah kalau ini tinggal kita pres aja sih si cleannya ya nih pagi cocok kayak gini mah ya elah jadi tempe guys ini tinggal clean kita seruduk kita sodokan enggak enggak dapet kayaknya guys kalau ada lilia ya ini juga bisa ngecounter fredren ini dia nih lilia apalagi kalau udah jadi Ice Queen ya dia ini ini lawannya juga pinter guys Gomen Solo public-publicnya juga pinter nih diang counter gua pakai lilia karena fredren itu termasuk hero jalan kaki jadi agak susah ya dia untuk bergeraknya mobil karena mobility Nero juga enggak begitu kenceng tapi durability nya kuat gitu di sini good eh bikin radian armor ya jadi udah enak buat nah ini mah Amun kita geprek-geprek gini juga dia udah udah ini ini aja guys udah pasrah yaitu pagi di shotgun Patrick hilang nih Cupra juga kita giniin ya kita pokoknya kita pukul-pukulin ini sisanya kita kasih Patrick yang finishing gitu ya pada intinya kalau kalian ketemu fredren itu guys counter pakai yang hero yang membuat bisa dia mobility nya lama lah nah habis ini kita langsung ambil tertelah ini mobility dia lama jadi kayak Valir lilia itu sebenarnya menghambat dia sih guys kayak meleduk-meleduk gitu kan si fredren ini kan enggak punya skill kabur paling skill-kabur cuma skill 2 kan habis itu ya udah gitu doang gitu loh jadi bisa apa ya kalian akal-akalin lah untuk melambat pergerakan ini hero gitu tapi ini hero kalau misal kelepas kalian pick aja karena ya teori gua tadi juga belum tentu bener kan karena itu cuman pendapat gua pribadi gitu tapi kalau kalau kalian emang kalian coba dan ternyata bisa untuk meng-counter fredren ya silahkan pakai gitu loh eh tapi kalau misalkan ini kan juga buah jarang kelepas juga akan di tier-tier mythic ke gue juga ini belum mitik ya guys ya jadi gue nanya-nanya temen gua katanya emang ini hero itu jarang kelepas ya jadi sekalinya kelepas tuh langsung di first pick jadi kalian kalau solo terutama misalkan di di legend di epic enggak ada junglernya ambil aja nih hero guys sumpah nih enak buat niero kalau buat soloring bener dah asli nah bab merahnya nganggur nih kita cibet aja ya guys kita ambil pokoknya udah pokoknya jalan-jalan dan hero maka kan gua bilang gua rekomenin buat kalian untuk ambil ini ketika kalian soloring ke kalian lihat aja demiknya brutal buat nih darah abu-abu gue baru segitu ya pagi misalkan darah abu-abunya mau habis nah sebenarnya ini fredren kalau kalian yang tipikalnya panikkan ya kayak gua gini kan gue jatuh gue panikkan juga ya main ulti-ulti aja enggak sabaran itu pakai wings guys jadi wings itu kan hande make reduction ya Nah begitu darah kalian udah misal setengah kurang nah itu kan wings langsung nyala tuh pasif itemnya tuh kan nah langsung tetap kalian ulti tapi dengan dengan catatan ultinya ngepas di jalur tengah-tengah pedang nah itu udah sakit banget guys cuman kadang orang malah ngacoknya tuh begitu pradrin angkat pedang malah pada ketengah gitu loh kadang dia malah kayak kepancing gitu guys kebanyakan tapi kalau orang yang udah paham betapa sakit terdmx nero pasti pada minggir minimal kalian kalau masih di area dekat pedangah kalian jangan pas tengah-tengah sih itu kalau pas tengah-tengah ya kalian menerima semua demik yang dari pedang sangat dia keluarin dan demik dari utinya kalau ke pinggir-pinggir kan itu enggak begitu sakit gitu loh guys ini udah udah terima enak doang sini gue tinggal ambil Lord aja sih Lord tak dapat tinggal kita push aja towernya gitu objektif towernya Oke jadi kesimpulannya kalau kalian ketemu assassin main fighter jungler kayak gini kalian eh press aja junglenya kalian ambil-ambilin ya nih kesimpulannya yang eh gua rangkum untuk kalian pokoknya intinya kalian press junglenya pokoknya kalian press aja jangan kasih dia farming terus kalau kalian udah Snowball kalian disiplin jangan terlalu maju-maju sendiri ya Nah ini kayak gini kita-kita pick up aja nih ceprot terunggah mati cowok ini mati sih cowoknya ya pokoknya gitu untuk kelemahan predrin gua sarankan kepada kalian untuk pick hero yang dapat memperlambat gerakan si predrin kayak palir lilia terus mungkin kalau kalian emang mau jebolin predrin ya kalian bisa pick lunox ya guys ya pokoknya itu aja sih saran dari gua Nenya Amon juga gegabah juga pokoknya kalau misalkan kalian mau counter di junglenya kalian ya pick sama-sama tebel aja kayak barat terus balmon ataupun ya mungkin kalian bisa coba pakai export jungler ya jadi ya pokoknya sesuka kalian intinya yang tebel-tebel yang hero yang kalian kuasain ya gitu sih guys nih udah udah tinggal nge-endong ya tapi kayaknya nggak pence ini gua dikroyok coy aduh nih aduh salah nih gua malam majuin clean ya aduh mati ini gua ya itu kalau yang kayak tadi jangan dicontoh ya karena bahaya banget guys bisa kena push balik ya jadi hati-hati juga kalau kalian udah Snowball jangan terlalu apa ya gembira lah dan kalian jadi kufur nikmat akibat kesombongan kalian di awal game menang jadi itu malah bisa membalikan keadaan gitu guys Oke lah mungkin next time gua pengen coba sebenarnya pengen coba gua pengen coba banget pakai export jungler ya ini cuman karena gua keselingan solo rank dan juga kalau mabat pun gua kagak dikasih coba-coba sama temen gua jadi agak susah ya dan ini sebenarnya gua pengen yang coba banget export jungler Apakah dia seenak Fredrin atau eh ya minimal bisa nge-counter Fredrin enggak sepuluh aja pakai sport jungler dia mungkin cukup bloodlap sama es Queen one nah ini ke endah pasti win Oke lah mungkin sini aja dulu untuk video kali ini gua harap kalian suka kalau kalian suka kalian bisa Klik tombol like dan juga subscribe dan kalau kalian mau request bisa langsung tulis aja di kolom komentar ataupun kalian memberikan saran guys gitu nama gua rendy see you in the next video guys bye bye